Intro Selamat datang di channel Iko Bananusi Saya akan merangkai Jiyuka Ikenobo Ikebana Memakai fasnya Fas keramik Tiga ukuran disini Mulutnya fas ini kecil sekali ya Saya akan pakai ornamen Ini Midolino Tatami Yang saya belajar dari desainer Pro floral desainer Hitomi Gilliam Jadi ini saya kasih kawat Saya masukkan ke sini Jadi ini fasnya ini Mulutnya kecil Pas-pasan disitu Terinspirasi saya dari antena ya Jadi banyak antena-antena para bola sekarang Maka itu Saya coba Saya pakai untuk merangkai disini Saya punya rose disini ya Rose nya harum sekali Saya coba pakai disini Rose Jadi hanya dicemplungin aja begitu Bunganya Saya kasih kawat Supaya kalau mau ditekuk-tekuk Jadi lebih gampang Sudah siap Satu disana Satu disini Saya akan merangkai dua dulu yang besar ini Nanti setelah selesai baru yang kecil ya Lalu saya ada margaret nih ya Saya akan pakai margaret disini Smile sama kita Lalu margaret nya lagi disini Di fas yang Lebih pendek Oke Ya seperti ini Ya Tampak depannya seperti ini Lalu saya akan kasih daun Sindapsus Saya akan kasih daun Sindapsus disini Sindapsusnya cantik sekali Ya Lalu saya pakai satu disini Oke Lalu saya akan kasih warnanya Carnation spray ini yang soft sekali pinknya ya Jadi Jadi Saya coba pakai disini Oke Kedua belah pihak Kedua belah fas Saya akan pakai baby bread Dua-dua fas ada baby breadnya Ya Lalu sekarang saya akan merangkai fas yang kecil Fas yang kecil Saya kasih Carnation 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 Lalu kasih Daun Lalu ada baby bread Lalu ada baby bread Karena disini ada ros-ros kuning Saya akan kasih sedikit justicia disini Untuk matching warna kuningnya Ya Oke Lalu saya akan kasih contrastingnya Contrastnya saya akan pakai gomprena Gomprena warnanya merah Gomprena ini kecil sekali Tetapi dia artinya Sangat berperan ya Begitu kita Ini sudah jadi Begitu kasih kita Gomprena ini Kita taruh disitu Dia akan timbul warnanya ya Dia akan mengangkat warna Rantaian kita Kita buang aja daunnya Ya Oke Di satunya Di tempat yang kecilnya Saya akan coba pakai gomprena juga Ya Oke Rangkaiannya sudah jadi Supaya dia smile sama kita Kita tepuk sedikit Ya Oke Jadi Jadi Rangkaiannya ini Terinspirasi dari Antene Ya Kita Saya bikin ini Saya dari Rotan Rotan yang dibungkus benang wall Nanti saya taruh linknya Floral designer Hitomi itu Yang diajarkan bagaimana bikin Midolino tatami ini Ya Rangkaiannya sudah selesai Warnanya manis sekali ya Jadi ini Si gomprena Kita buang daunnya sedikit Si gomprena ini Walaupun dia hanya kecil sekali ya Dibandingkan dengan bunga rose dan segalanya Tetapi dia peranannya sangat besar Dengan adanya si gomprena ini Langsung rangkaian kita jadi semarang ya Walaupun kecil ngintip-ngintip disini warna merahnya ini Bikin rangkaian kita menjadi hidup Disini yang kita sebut Jadi dia ini sebagai aksennya Ya Setelah rangkaian saya sudah selesai Jika suka dengan channel saya silahkan di like share dan di subscribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih